Bocah lima tahun ditemukan tewas dalam toren dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Babakan Stasiun Cicalengkejwa Barat. Dari hasil otopsi, polisi menduga bocah lima tahun itu tewas akibat dibunuh. Tanggis Haru mewarnai pemakaman bocah lima tahun yang ditemukan tewas di dalam toren tempat penampungan air di Kampung Babakan Stasiun Cicalengke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahkan nenek korban sempat pingsan saat cucunya dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya, bocah bernama Aulia ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah toren air yang terletak di lantai tiga rumah korban. Dari hasil otopsi, polisi menemukan luka di lengan kiri korban. Polisi menduga Aulia merupakan korban pembunuhan. Ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban. Jadi kami menduga ada korban ini adalah diduga korban pembunuhan. Hingga kini polisi masih menjelidiki tewasnya bocah lima tahun ini. Selain mendalami hasil otopsi, polisi juga mengumpulkan keterangan dari para saksi dan keluarga korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayit, Noh, Ainyus melaporkan. Lihat, Lihat, Lihat! Terima kasih.